Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel aku Di video kali ini, aku mau bikin makeup simple Menggunakan produk-produk dari Wardah Untuk makeupnya seperti apa, tonton terus videonya sampai selesai ya Seperti biasa, aku mau ngingetin ke kalian semua Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku Supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau bikin makeup simple Menggunakan produk-produk dari Wardah yang aku punya Aku punya 5 produk Wardah Yang pertama ada Powder Foundation, Liquid Foundation Terus ada Color Fit Ultra Light Matte Lipstick Terus ada Eyebrow Pencil Warna Hitam Dan juga Wardah Eye Expert Optimum High Black Liner Jadi nanti untuk makeupnya seperti apa, tonton terus videonya Sampai selesai ya Jadi disini aku mau bikin makeup yang simple aja Biasanya makeup ini sering kali aku pakai pada saat aku mau ketemu sama temen aku Jalan santai, pergi-pergi santai gitu Jadi nggak butuh makeup yang terlalu tebel Makeup yang ringan-ringan aja Makeup natural gitu Jadi sebenarnya untuk kelima produk tadi itu cukup banget sih Untuk bikin look simple kali ini Jadi untuk produk pertama yang aku pakai Ini ada Wardah Lightening Liquid Foundation Untuk packagingnya yang kayak gini Untuk packagingnya kayak gini ya teman-teman Jadi disini ada keterangannya Wardah Lightening Liquid Foundation Natural Matte Finish Dengan SPF 30 PA++++ Plusnya ada 3 Terus long lasting formula 12 jam Terus di bagian belakang Ini aku bacain aja untuk keterangannya Lightening Liquid Foundation Cerah, halus, bercahaya Untuk shadenya yang 03 E4 Liquid Foundation yang terasa ringan, natural, dan nyaman digunakan sehari-hari Micronize Bright Pigment Yang mencerahkan dan menjadikan kulit terasa lebih halus Tahan lama hingga 12 jam Untuk wajah cerah natural di setiap aktivitas Oil Absorber untuk bantu menyerap minyak secara optimal SPF 30 PA++++ Optimal membantu melindungi kulit dari sinar UV berbahaya Yang menyebabkan warna kulit lebih gelap Non comedogenic atau tidak menyumbat pori-pori Dan juga dermatologically tested Ini artinya sudah teruji secara dermatologist ya teman-teman Terus disini ada keterangan Fall All Skin Type Jadi untuk semua jenis kulit Untuk isinya ini 25 ml Untuk harga dari Wardah Lightening Powder Foundation Ini seharga Rp 49.000 Jadi untuk teksturnya kayak gimana Ini aku kasih tau ke teman-teman Jadi untuk teksturnya kayak gini ya teman-teman Teksturnya kayak gini ya teman-teman Tapi pada saat dipakai ke wajah ini ringan banget Jadi untuk sebelumnya aku udah pernah coba pakai Dan di wajah aku itu terasa ringan banget Ini langsung aja aku tunjukin ke teman-teman semua Tadi yang udah aku taruh disini Aku Taruh ke wajah ya Terus langsung aja aku blend Ini aku mundurin Ini aku mundurin Hijab aku dulu Soalnya takut kena ke hijabnya Jadi tuh ini gampang banget di blend ya teman-teman Sebenernya kalau teman-teman mau bikin makeup yang tipis banget Makeup yang natural banget Itu teman-teman bisa pakai sedikit aja Terus ditutul-tutul pakai jari gitu Terus di blend pakai jari itu Sebenernya bisa banget Karena ini teksturnya cair Jadi gampang banget di blend Nah untuk dari deketnya ini kayak gini ya teman-teman Kelihatan banget kan Ini tuh natural banget hasilnya Kayak nggak pakai apa-apa sih menurutku Cuma jadi keliatan lebih glowing aja Dan ini tuh medium coverage Di bagian bawah mata Ini masih keliatan banget ya teman-teman Jadi untuk kalian yang Nggak mau ribet-ribet pakai concealer Ini bisa ditambahin lagi aja Aku coba di bagian sini ya Nah ini kalian bisa lihat perbedaannya Dengan yang sebelahnya Ini bagian bawah matanya Ini belum aku tambahin lagi Dan ini udah aku tambahin lagi Untuk bagian gelap bawah matanya Sedikit tersamarkan ya teman-teman Nah untuk step yang kedua Ini aku mau pakai Wardah Lightening Powder Foundation Light Fill Ini untuk shadenya yang 06 Untuk packagingnya Untuk packagingnya kayak gini teman-teman Nah untuk warna powdernya ini kayak gini Terus di bagian sini ini ada sponge-nya Untuk sponge-nya kayak gini ya teman-teman Untuk keterangan Wardah Lightening Powder Foundation Light Fill ini Ini ada pada packing dusenya yang ini Sebenernya ini kurang lebihnya keterangannya ini sama kayak Wardah Lightening Liquid Foundation yang ini Tapi ini untuk SPF-nya 15 Kalau yang liquid foundation ini kan SPF-nya 30 PA++ Wardah Lightening Powder Foundation Light Fill Natural Matte Finish 2 Way Cake SPF 15 12 jam long lasting formula Nah ini untuk keterangan yang ada di belakang ya teman-teman Jadi kurang lebihnya sama Seperti informasi yang ada di Wardah Liquid Foundation yang tadi Di bagian sini ada keterangan cara pakainya Aku bacain aja Sapukan lembut sponge kering pada produk Kemudian tepukan perlahan pada wajah Ulangi bila diperlukan Untuk isi dari produknya Ini 12 gram ya teman-teman Untuk harga dari Wardah Lightening Powder Foundation ini Rp52.500 Sekarang langsung aja aku coba Nah jadi kayak gini teman-teman untuk hasilnya Sebelah kanan aku Ini aku udah pakai powder foundationnya Dan sebelah kiri Ini aku belum pakai powder foundationnya Untuk perbedaannya seperti ini Coba kita lihat dari deket ya Nah jadi untuk hasilnya kayak gini ya teman-teman Kelihatan ya untuk bagian sini nih Yang udah aku pakai powder foundationnya Ini kelihatannya wajahku lebih matte Dan ini baru pakai liquid foundation yang tadi Hasilnya juga terlihat natural ya teman-teman Jadi nggak ngeblok gitu Kelihatannya jadi ya natural-natural aja Nah sekarang aku mau nyelesain dulu Pakai powder foundationnya Di bagian wajah sebelah kiri aku Yang belum pakai powder foundation Oke teman-teman ini aku udah selesai Pakai powdernya Sekarang lanjut ke step ketiga Aku mau pakai alis Jadi ini ada pensil alis dari Wardah Wardah Eyebrow Pencil Black Untuk isinya ini 1,14 gram Untuk eyebrow pencilnya seperti ini ya teman-teman Jadi di bagian tutupnya ini ada brushnya Di sini ada keterangan Wardah Eyebrow Pencil Dan untuk pensilnya seperti ini ya teman-teman Jadi nggak terlalu item banget Untuk harga Wardah Eyebrow Pencil Ini seharga 37 ribu rupiah Sekarang langsung aja aku pakai Nah jadi kayak gini ya teman-teman Pensil alisnya Kelihatan natural banget ya Hitamnya tuh nggak terlalu item banget Jadi nggak kelihatan aneh Jadi hasilnya tuh natural aja Hampir mirip sama alis asli aku Warnanya cuma ini lebih rapi aja Nah untuk ngerapihin lagi Ini bisa dirapihin aja pakai brushnya Yang ada di tutupnya Nah ini udah aku rapihin Sedikit aja Hasilnya natural banget ya teman-teman Sekarang aku mau pakai ke alis sebelahnya juga Nah ini alis aku dua-duanya udah rapi teman-teman Sekarang masuk ke step keempat Aku mau pakai eyeliner Ini aku punya Wardah Eye Expert Optimum High Black Liner Untuk isi produknya ini 1 gram Untuk harganya 79 ribu rupiah Langsung aja aku kasih lihat ke teman-teman Warnanya silver Mewah banget Di bagian sini ada keterangan Wardah Eye Expert Optimum High Black Liner Di bagian sini ini juga ada keterangannya Nah jadi kayak gini teman-teman Untuk eyeliner-nya Warnanya hitam pekat ya Hitam banget sih Sekarang langsung aja aku coba pakai Jadi untuk Wardah Eye Expert-nya Kayak gini ya teman-teman Jadi warnanya ini bukan yang glossy Warnanya ini matte Warna hitamnya ini pekat banget Sekarang aku mau nyelesain dulu pakai eyeliner yang sebelahnya Nah ini eyeliner-nya udah jadi ya teman-teman Udah aku pakai di kedua kelopak mataku Mataku jadi kelihatan lebih tegas Nah untuk step yang terakhir Aku mau pakai lipstick dari Wardah Ini Color Fit Ultra Light Matte Lipstick Untuk shadenya yang 05 Blossom Pink Untuk packagingnya seperti ini ya teman-teman Di bagian sini ada keterangan shadenya 05 Blossom Pink Nah disini aku bacain aja keterangan yang ada di packagingnya Nah disini ada keterangan shadenya 05 Blossom Pink Terus di bagian sini ada tulisannya Color Fit Ultra Light Matte Lipstick Terus di bagian sini Ini ada keterangan With Color Powder Pigments And Vitamin A Ultra Lightweight Powdery Matte Terus di bagian sini ada keterangan ingredientsnya Untuk isinya seperti apa langsung aja kita buka Nah ini untuk packagingnya seperti ini Di bagian sini ada tulisan Wardahnya Dan di bagian sini ada keterangannya juga ya teman-teman Color Fit Ultra Light Matte Lipstick Untuk produknya langsung aja kita coba buka Nah ini warnanya kayak gini ya Nah ini udah maksimalnya segini ya teman-teman Nah untuk di bagian sini ini ada keterangan shadenya ya teman-teman Dan juga ada keterangan Isinya ini 3,6 gram di bagian sini Untuk isi dari lipstick ini 3,6 gram Untuk harganya 43,000 rupiah Langsung aja aku coba pake lipsticknya Untuk shade 015 semping ini sebenernya warnanya cantik banget ya teman-teman Cuma kayaknya kalau untuk dijadiin makeup natural Ini terlalu merah sih menurut aku Jadi mungkin pakainya bisa tipis-tipis aja Terus supaya lebih fresh lagi Aku mau pakai lipstick ini untuk dijadiin blush on Aku tap-tap Warnanya cantik banget sih Fresh banget jadinya keliatannya Sekarang aku coba lagi yang sebelahnya Kayaknya ini harus sedikit banyak ya teman-teman Soalnya tadi aku coba dikit itu gak Terlalu keliatan Jadi warnanya kurang keluar Nah ini warnanya lebih keluar Warnanya cantik banget kan Aku taruh disini sedikit Supaya keliatannya fresh Nah jadi ini dia looknya Keliatannya fresh banget ya teman-teman Untuk lebih dekatnya Nah untuk lebih dekatnya kayak gini Keliatannya fresh banget ya gak sih Nah jadi makeupnya udah selesai Ini dia Makeup simple Aku menggunakan seluruh produk Wardah yang aku punya Keliatannya jadi fresh banget ya Aku mau nyelesain hijab aku dulu Nanti aku kembali lagi Nah jadi ini dia Aku udah selesain hijab aku Jadi ini dia Simple makeup looknya Dari seluruh produk Wardah yang aku punya Cuma dengan 5 produk itu aja Bisa bikin look yang fresh banget kayak gini Padahal simple banget makeupnya kan Jadi untuk kesimpulan dari review aku kali ini Yang pertama dari foundationnya Menurut aku foundationnya ini bagus banget Keliatannya natural Dan juga gampang banget di blend Terus juga gak crack gitu foundationnya Karena ini kan aku bikin videonya ini Sekitar hampir 4 jam Tapi masih bagus keliatannya Dan untuk yang kedua Untuk powder foundationnya Ini juga aku suka banget Jadi pada saat aku pakai Ini powdernya itu halus banget Dan nyatu sama liquid foundation yang pertama aku pakai Shade e4 ini gak keputihan di muka aku Jadi pas banget shadenya Dan untuk alis Ini juga terlihat natural Alisnya tuh kalian bisa lihat sendiri Jadi gak tebel gitu keliatannya Gak terlalu hitam pekat Jadi menghasilkan warna yang natural tuh di alis aku Terus untuk eyelinernya ini Juga bagus banget Airlinernya ini waterproof ya teman-teman nih Kalian bisa lihat Jadi dia awet banget sih Aku sebelumnya udah pernah pakai eyelinernya juga Untuk jalan itu sampai malam Dari siang sampai malam itu Bener-bener gak rontok gitu Eyelinernya Jadi gak hilang masih tetep ada Walaupun aku udah di luar ruangan beberapa jam Terus untuk lipsticknya juga aku suka banget Warnanya cantik banget Untuk yang 015 semping ini Dijadiin blush on juga Keliatannya jadi fresh banget Untuk teksturnya Gak lengket ya teman-teman Di bibir itu ringan banget sih Jadi rasanya tuh kayak gak pakai apa-apa gitu Enak banget dipakainya Warnanya juga cantik banget Oke teman-teman Jadi segitu dulu review singkat dari aku Tentang produk Wardah yang udah aku pakai Jadi untuk yang udah nonton Tapi belum subscribe Jangan lupa subscribe channel aku Supaya aku lebih semangat lagi Bikin video-video selanjutnya Dan kalian juga bisa follow instagram aku ya Di at yurita underscore Dewi Terima kasih untuk yang udah nonton Aku Dewi Rita Sampai ketemu di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax